Survivor, selamat sore dari Kalimantan Utara kita kembali meliput ke pemukiman transmigrasi jadi yang anda lihat saat ini adalah rumah-rumah transmigrasi nah yang tidak ditempati, tidak dihuni karena masih cukup tinggi pasangnya supaya survivor kali ini kita mau jalan-jalan dulu dan melihat bagaimana warga yang masih tetap bertahan di lokasi ini supaya survivor jadi diantara rumah-rumah kosong ini tentu tetap ada warga yang bertahan beberapa waktu yang lalu sempat kita buat janji untuk bertemu dengan salah satu warga transmigrasi yang ada di sekitar sini kita mau jalan-jalan dulu jadi jalannya sudah ditempuhi rumput ya beberapa bulan yang lalu belum ada rumputnya namun sekarang sudah cukup tinggi rumputnya nih semoga survivor semoga yang menonton konten kita ini selalu dilipakan riski kesehatan kebahagiaan sukacita semuanya dan selalu bersyukur anda berada di lokasi dengan segala akumoda dengan segala fasilitas yang lekap tidak seperti rumah-rumah transmigrasi dengan segala fasilitas umum yang tidak memadai sehingga banyak warga yang akhirnya tidak bertahan di lokasi ini dan selalu survivor kita coba untuk mengunjungi salah satu rumah salah satu warga yang tetap bertahan di tengah kondisi lahan yang ekstrim di sini selalu survivor kalau gak salah sih beliau dari Sulawesi ya kemarin kita sudah janjian cuma bukan kemarin yang kemarin tapi beberapa minggu yang lalu ya kita sempat janjian untuk bertemu kalau gak salah rumahnya ada di sekitar sini semoga beliaunya ada ya ini diantara rimbunan malam tak berpenghuni ini ada warganya yang tetap tinggal di lokasi ini kita coba cari tahu sobat survivor kita masuk ke dalam oh ternyata ini dia nih sobat survivor kita sudah sampai tapi kayaknya oh iya beliaunya ada nih pak hahahaha akhirnya sobat survivor kita kesampaian sambil-sambil aja pak pak kita sampai di salah satu rumah warga disini kita mau jalan-jalan dulu nah ini rumahnya sudah dicat-cantik sih rumahnya bagus banget wah ini salah satu warga transmigrasi yang berkomitmen untuk tinggal disini diantara rumah-rumah yang belum berpenghuni seperti yang ada di sekitar sini ya sobat survivor dan rumahnya sudah dicat-cantik banget dan yang unik adalah ada kolam ikannya yang sudah tumbuh sudah banyak ikannya kayaknya di dalam Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana kabar pak alhamdulillah aduh ini pak sambil minum nanti pak iya 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 jadi apa namanya bapak sendiri ada ibu di dalam oh ada ibu di dalam ini saya sudah janji kemarin mau jalan-jalan ke sini baru kesampaian sambil meliput dari sana wah ternyata bapaknya lagi kerja hahaha gimana nih pak apa nih aktivitas hari ini pak ya ini apa bikin kolam baru lagi oh bikin kolam baru iya karena kita saya sudah membuktikan bahwa dia ada kecocokan kan kita umur satu bulan sepuluh hari sudah segitu makanya nekat bikin lagi iya artinya boleh kita lihat dulu pak oke silahkan nah bersama bapak Hendra kalau dari logatnya dari Sulawesi atau dari mana pak Sulawesi oh dari Sulawesi dari daerah mana pak Pindrang oh Pindrang diantara rumah-rumah kosong Pak Hendra bertahan itu motivasinya sebenarnya apa pak oh ya ini karena apa ya kita harus berani mencoba lah berani mencoba ya karena orang-orang di dalam sana kan tanah gak tahan kering nah kita kalau meniru mereka kayaknya gak cocok bisa dibilang mustahil karena kita disini kan tenggelam nah kita menoleh ke belakang ya apa salahnya kita coba apa yang bisa hidup di air apa salahnya kita pun cobalah ya ya ikan inilah gurame ya nila oh nila ya nila ini sudah berapa bulan ini umur 1 bulan 10 hari 1 bulan 10 hari ya kalau udah dilihat dari pertumbuhannya gimana pak apa menjanjikan kayaknya termasuk normal saya termasuk normal karena kemarin kayak itu besarnya daun-daun kelor itu yang paling kecil itu itu waktu masih 10 hari sudah segini-segini artinya rata-rata 2 jari ada yang mau 3 hari 3 jari sudah cuma satu-satulah satu-satul jadi melihat bapak diantara rumah-rumah kosong ini tiap malam rasanya gimana nih pak pertama kayak kayak gimana gitu terutama istriku aku lihat-lihat ada rasa takut tapi setelah bulan-bulan biasa aja sudah 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 biasa anggaplah ada baru disini kan enggak ada juga bunyi-bunyi aneh enggak ada juga orang masyarakat pun lewat-lewat iya berangkatnya tinggi jadi kayak biasa biasa aja sudah dicat-cantik rumahnya ini sobat survivor jadi diantara kosong sini kalau dihitung-hitung ada sekitar 50 kalau kiri-kanan ini kayaknya ada seratusan ini dari Pak RT sana iya harus itu sampai ke balai karena disini nomor seratus semakin kiri-kanan ganjil berarti ya dua nomor berapa seratus lebih lah ini Pak sejak membuka kolam lele ini ini bukannya kemarin manual kah atau pakai waduh luar biasa jadi sebesar ini ini ukurannya 4x50 4x40 4x40 kita sambil jalan kalau rencana yang baru ini 15x40 15x40 luar biasa sobat survivor perjuangan Pak Hendra dari Pindrang ingin mencoba membuat terobosan bertahan diantara ratusan rumah yang kosong disini atau mungkin puluhan lah rumah disini yang kosong dan belum berpenghuni karena kondisi alasannya kondisi lahannya ekstrim tapi Pak Hendra , bertahan dan kurang lebih 4 bulan Pak ya dipertahankan ini buat kolam ini 4 bulan itu pernah pasang tinggi sering gak Pak sering kalau pasang ini ya segini lah sisa tanggung ini sisa satu jengkal waduh berarti harus dinyanyakin lagi berarti Pak makanya pelan-pelan lagi ditambah ditambah terus karena ini waring-waring ini sama didukung sama waring ini juga ya air besar gak keluar sambil mengantisipasi predator ini juga untuk lahan bapak sendiri sampai ujung sana itu Pak ya nipah itu nipah sana 200 meter ini predator ada yang mengganggu tanaman nila apa peliharaan bapak sejauh ini setelah ini ya alhamdulillah aman aja tapi kalau ano tetap disaga-jaga juga ya makanya kita kalau mau keluar itu mikir ke Tanjung mikir karena ada sudan kan karena bukan cuman predator bisa juga itu burung bisa juga orang-orang yang melihat kurang bayi itu dia tapi kalau orang-orang masih ya sejauh ini aman-aman aja mungkin gak ada lah kali gak ada ya baik sobat survivor kalau kita lihat lahannya Pak Hendra ini memang cukup ekstrim sobat survivor diantara rumah-rumah kosong kesana dan kesana bapak boleh kita lihat bapak tadi kerjain apa bapak disana saya penasaran mulai lagi persiapan untuk buat kolam atau apa kolam baru jadi masuknya tengahnya ini kutinggalkan luar biasa kalau pasang air bisa air ikan bisa naik cari sisa-sisa makanan yang terbawa air kan iya nah disini dia oke nah ini tembuskan kesananya nah ini dia oh kesana oh ini yang mau dibuka ya karena ini ini dari sini L terus terus sege-empat kesana ketemu ke rumah berarti total 50x200 ya bukan nah ini paling 15x40 tidak total dari lahannya bapak lahan lebarnya ini 50x50 ke tanggul ini oke untuk pengarangannya kalau total semua 200 200 ini juga sudah ada kolam jadi cuma rencana mau gabus cuman masih tanggungnya itu masih tenggelam makanya ini kulebari nanti ini kubongkar kubawa kesana oh gitu wah berarti bapak punya pekerjaan yang cukup berat ini cukup menantang ini pekerjaan ini manual apalagi mulai dari ini kemarin ini sudah sudah ada kalau ini sudah tembus bisa dibilang 80% sudah ini karena ini kan tinggal tambah tinggal lebar sedikit tambah karena masih acap boleh saya lihat gimana cara pengerjaannya pak ini Pak Hendra hampir tiap hari bapak bertahan maksudnya harus kerja harus pelan-pelan ini ada air keluar bapak yang buat ya buat coro kemarin oh gitu semoga dengan keberhasilan bapak nanti ini bisa diikuti oleh warga-warga yang mau bertahan juga pak ya khususnya mereka bisa kembali lagi ke lahan mereka yang belum ditempati luas-luas begini dikosong ya manual lagi pakai skok luar biasa sobat survivor ini pengerjaan yang bukan yang pekerjaan ringan tapi memang dari struktur tanahnya cukup menguntungkan karena sebenarnya ini masih gambut ya tanah ini diantara lahan-lahan kosong jadi kita salut sama pak hendra nantinya bisa menjadi contoh untuk warga-warga lain yang bisa bertahan di lokasi ini supaya survive jadi kalau disini tuh ada yang mau pinjam pakai lahan ada aja gak sih pak ada kalau bagian dalam ada sih oh ada ya saya yang kadang-kadang menawarin bapak Hendra kalau mau sambil ada hasil iya tanah cuman pinjam lokasi ke dalam cuma pikiran saya artinya terima kasih lah perhatian perhatiannya teman-teman kan tapi pikiran saya kalau saya ke dalam berarti ini ditinggalkan otomatis nah otomatis jadi bisa terbuka lagi betul lahan orang jadi lahan saya terkendala iya seandainya kalau ini sudah artinya sudah tabur benih artinya sudah berisi sambil menjaga-jaga sambil dikasih makan ya mungkin aku bisa cari lahan iya karena sudah jadi kan betul sekali tinggal mengontrol lah tapi kalau masih segini sebenarnya kalau misalnya ada beko yang ambil kerja sebenarnya bisa memudahkan kalau juga bisa bayar solar sama ininya kan pak ya ada sih sebenarnya ada program dari pemerintah ini yang dari tanggul ini dibikin tambah nah cuman sampai sekarang kok belum ada titik terang gitu nah semoga dengan video ini ini mengingatkan pemerintah lagi pak terbangun lah mengingat rencananya yang terkendala dulu bisa dilanjut atau tanggul blok supaya airnya tidak terlalu besar masuk ke lokasi lah maksudnya jadi di belakang sana ini di belakang hutan ini sudah anu lagi pak ya sungai besar sungai sungai besar pak lahan dulu baru hutan sekitar berapa meter sungai sungai besar pak sungai besar jadi sebenarnya kalau untuk kayu-kayu untuk misalnya mau bangun-bangun rumah bisa menggunakan kayu-kayu yang itu pak ya diambil mungkin satu-satu bisa lah untuk kebutuhan rumah sendiri gitu ya luar biasa jadi sobat survivor untuk karakteristik rumput ini memang tanah ini mungkin bukan tanah tulen ya tapi ini adalah tanah gambut yang memang bercampur lah kayak gini ya tanah anula kalau yang ini gambut gambut ya kumpulan kayu-kayu daun-daun yang busuk kan kalau yang ini tanah asli tanah asli luar biasa jadi kira-kira dari nilainya ini apa namanya ke depan bakal dikembangkan terus pak ya iya insya Allah makanya dicoba dibesarin kolamnya terus yang yang ini kita-kita mau kuisi gabus oh yang kolam kecil ini kolam kecil ini cuman tanggulnya masih rendah jadi harus ditinggikan lagi harus ditinggikan sekitar 50 sentian lah akhirnya dua kali dilipat dari sekarang oke baik sobat survivor jadi itu cerita kita bersama pak Hendra asal pindrang yang bertahan diantara rumah-rumah kosong yang ada disini jadi semoga kita semua terinspirasi anda yang mungkin mau jalan-jalan ke sepunggur pemukiman sepunggur ini berada di Tanjung Selor Timur ya di Kelurahan Tanjung Selor Timur tidak masuk dalam desa Tanjung Buka namun masih juga walaupun tidak ada penyeberangan untuk bisa tembus ke sini namun akses yang masih sulit membuat mereka masih akses yang sulit dan juga medan pertanian yang cukup berat membuat mereka banyak yang tidak bertahan di sini namun pak Hendra bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk tetap bertahan dan semoga doa kita beliau bisa sukses memelihara ikan dan nanti juga bisa mengembangkan perkebunan di lahan beliau sendiri terima kasih sudah menyimak makasih ya pak ya mohon maaf ini mengganggu aktivitasnya terima kasih tetap semangat menginspirasi Asian Survivor aku ajukan permohonan bibit ke ini dinas perikanan perikanan ya oke sebentar lagi bisa ngajukan ke sana itu dari perikanan juga pak beli kemarin oh beli kemarin karena menurut info-info yang aku dapat di sini harus bikin kelompok nah aku ini kan bingung yang di sini cuma satu warga kelompok yang mana aku bikin nah cobalah beli nanti belakangan ini untuk minta nanti diusulkan aja pak mungkin bisa ikut kelompok siapa kan begitu pak ya oke makasih banyak loh pak Indra iya sama-sama sambil lanjut lah pak baik Sobat Survivor ini kita siap untuk menuju lokasi lainnya Sobat Survivor ini bisa ke sana kan pak ya iya kering lewat kantin rumah oh ini kering ini tapi kalau pasangnya setinggi setinggi berapa nih pak kalau pasang nih pak dari kita tempat duduk sekarang kita lutut oh gitu iya lewat lagi ke lutut baru banyak kepitingnya ya kalau pelihara bebek ini cocok nih kayaknya pak iya banyak nih cuman habis ikannya bapak kalau pakai bebek oh iya kering rumahnya disini luar biasa Sobat Survivor ini rumah dari pak Indra bersama sang istri tinggal di lokasi ini rumahnya cantik banget baik kalau udah di chat semua pak ya mari pak makasih iya sama-sama pak makasih buah luar biasa Terima kasih.